Jerawat atau akne vulgaris merupakan peradangan pada kulit yang penyebabnya multifaktorial. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai jenis-jenis jerawat dan penyebab-penyebab jerawat. Hari ini, kita akan membahas mengenai treatment apa saja untuk para akne factor yang ada di klinika raih. Yang pertama, ada chemical peeling. Metode paling sederhana dalam mengobati jerawat dengan cara mengoleskan cairan berbahan aktif ke lapisan kulit. Tujuannya untuk membunuh kuman penyebab jerawat, membantu perbaikan tekstur, mengurangi bekas jerawat, mengurangi flek akibat jerawat, mengurangi kadar minyak, mengangkat sel kulit mati, dan merangsang sel kulit baru. Kedua, ada diode laser yang merupakan laser dengan panjang gelombang 14-50 nanometer. Target panjang gelombang laser ini adalah kelenjar minyak, sehingga dapat mengurangi aktivitas kelenjar minyak, mengurangi peradangan jerawat, yang secara otomatis akan mengurangi kolonisasi kuman jerawat, sehingga proses penyembuhan jerawat akan semakin cepat. Selanjutnya, ada treatment proyelo laser, laser buatan Jerman yang memiliki panjang gelombang 577 nanometer. Laser ini sangat efektif untuk beberapa masalah kulit, terutama masalah kemerahan atau urat-urat halus. Selain itu, laser ini dapat mengurangi peradangan jerawat, menghilangkan bekas-bekas jerawat, terutama bekas jerawat merah. Keempat, ada rejuva wet laser, laser buatan USA yang memiliki teknologi long pulse dengan menggabungkan 2 panjang gelombang laser. Tujuannya untuk mengurangi peradangan jerawat dan pemerahan. Semua fungsi proyelo laser ada pada laser ini, juga untuk memperbaiki tekstur kulit, mengencangkan, dan memberi efek cerah seketika. Terakhir, ada microglow injection. Ini merupakan treatment terbaru di klinik Arayu yang dapat menyembuhkan jerawat dalam waktu lebih ringkas. Cara kerjanya, dengan menyentikan serum formulasi khusus di kulit yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan minyak, mengurangi kemerahan kulit, dapat membantu mengecilkan pori-pori, dan membuat kulit glowing seketika. Biasanya, treatment ini dikombinasikan dengan treatment agnofactor yang lainnya, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. So, jangan ragu untuk lakukan konsultasi kondisi muka kamu ke dokter kami ya, karena semakin cepat jerawat diobati, hasilnya akan lebih baik. Terima kasih telah menonton!